Intro Oke ketemu lagi dengan Brother Kens Untuk hari ini kita kedatangan tamu luar biasa Ini fansnya Ken 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 sering ngeliat di Youtubenya Herman Jambek Bener-bener kata orang-orang ini frontal banget nih Masalah religinya segala macem-segala macemnya ya Dan bisa nih yang pertama pertanyakan adalah Pertama ya kronologis dulu mungkin Mang Herman Jambek Dulu pernah sekolah di Mesir katanya ya Al-Azhar atau apa Nanti dong ceritain dulu Terus mau cerita tentang viralnya sekarang Mang Herman Yang masalah agama itu Agama apa Nabi Muhammad apa gitu ya Mang Herman yang saya kurang-kurang ngerti gitu ya Oke Mang Herman nama aslinya siapa Mang Herman? Sebetulnya nama saya itu Suharman Yusuf Oh kenapa dia jadi Jambek gitu? Karena kebetulan saya punya kemampuan melihat flashback ke belakang Oke Jam itu artinya loncat Bag itu ke belakang Iya Kalau nama aslinya sebetulnya Suharman Yusuf Oke Yusuf itu dari bapak saya bernama Yusuf Iya Ibu saya bernama Mariam Harusnya nama saya itu Yesus Yesus Kristus Cuman kan ngejiplak ya Jadi Suharman Yusuf Waktu kecil sebetulnya saya itu dipanggilnya sama ibu saya Suharboy Suharboy Superman juga dipanggilnya Suherbo Oh Suharboy Jadi Suharman mungkin sebetulnya Suharboy Suharman juga kan? Iya Sudah lebih baik baru Suharman Waktu kecil mah Suharboy Oh Suharboy Saya Suharboy Saya Suharman juga sebetulnya Cuman kalau saya lebih ke aliran baru namanya Neo-simbolism Oh Neo-simbolism? Iya belum ada ini alirannya Oke berarti filsafat ya mainnya Iya karena simbolism itu lebih kepada arah hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan Teis Teis? Iya ketuhanan Oke siap siap Jadi sebetulnya ketuhanan itu saya melihat sebetulnya simbol Agama itu adalah simbol Bentar lukisan itu dijual atau gimana? Dijual juga Oh dijual juga Ada yang udah laku ke London Oh oke Ke Cili New York juga Karena yang saya lihat penggembannya juga dari luar negeri semua Iya Yang waktu saya lihat di Herman Jambeck itu Iya Pas di komentar-komentarnya ya dari luar semua Lukisannya juga sebetulnya kesana ya kan? Iya dan banyak lukisan saya itu memang yang lakunya bukan Indonesia Karena penggembannya itu luar Oh Saya punya aliran baru namanya Neo-simbolism Tapi bukan aliran sesat ya Oke Berarti ladenya apa itu? Realism? Bukan Perpaduan diantara alkemi Alkemi itu seni dan sain Yang digabungkan seni dan sain dari Mesir yang digabungkan disebutnya alkemi Oh Jadi sebetulnya seperti Jane Basket Jane Basket itu mengambil dari seni Seni kuno dari gua-gua Iya Diaplikasikan ke dalam karya Oke Jen Basket Kalau saya mengambil dari modern Karena di dalam Di dalam Di dalam hidrolip Di dalam Candi-candi yang Sipilisen yang sebetulnya canggih Iya Dialiskan menjadi karya seni Oh Makanya simbol segitiga Simbol bulat Oke Terus gayanya apa? Realism atau abstrak kah? Surrealis Oh surrealis Larinya Ya Surrealis yang digabungkan menjadi neo-simbolism Nah itu gayanya emang Udah Ada belum di dunia ini atau akan? Belum Oke Baru akan dilahirkan Oh penciptaan Iya Hebat-hebat Gitu Ini penciptaan Oke Nah dengar-dengar sekolah juga pesantren Iya Pasantren Saya juga pesantren juga Di cabang gontor Nah Makanya setelah saya teliti tadi Ini sedikit mengarah ke hal-hal negatif Oh betul, di Indonesia dulu kan Pesantrennya digontorin di Indonesia atau di Arab gitu? Bukan Yang SMA-nya Oh SMA-nya di? Di sini Di sini Di asalan cabang gontor Iya Nah terus pernah disekolahkan ke sana Karena memang saya dapat beasiswa dari Al-Jaitun waktu itu Di Mesir itu? Sampai berapa tahun kan? Tiga tahun sih ngambil Oh tiga tahun Oh subhanallah Dan dari situ saya belajar tafsir Iya Tentang agama itu Oke Nah ini banyak di Indonesia yang belum paham Oke Dan orang masih menganggap Islam itu agama Oh oke Nah ketika saya membuat statement video Youtube yang berjudul Nabi Muhammad bukan agama Islam Nah itu viral Bivabe.com dan sebagainya Ini salah tangkap orang Oke Salah tangkap Iya Saya tidak menyatakan bahwa Nabi Muhammad bukan Islam Bukan Iya Tapi Islam bukan agama Sama seperti gini Kenapa ular gak dikasih kaki? Karena emang dari sononya kali ya? Bukan Apa? Karena kalau dikasih kaki pasti ngigit Oh iya Bacau Benar Nah itu maksudnya terjadinya Miskomunikasi dan misunderstanding Oh oke Jadi orang bisa jadi salah paham Iya iya Maksudnya kebersangkutan dulu ya Tanya Ya gitu Harusnya kan bersangkutan dulu Ini kan sekarang media itu malah sekarang kok dipakai alat untuk senjata Oke Yang tidak sesuai dengan pemikirannya Iya 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 Padahalnya harusnya kita kan komunikasi ya Jangan langsung menjustice gitu Iya 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 Jangan langsung menghakimi Nah karena memang Islam bukan agama Islam itu sebetulnya pengertian agama diambil dari kata din Dinul Islam Iya iya Nah dulu Indonesia ini kan mayoritas Hindu terus jadi Islam Iya Nah ketika jadi Islam ketika POC datang ke Indonesia Iya Untuk menguasai Indonesia tidak mampu karena semua bingkainya adalah Islam Ketika Islam tidak ada yang namanya golongan Tidak ada yang umum sama dia persis Tidak ada waktu itu nyatu Iya 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 Sehingga Belanda, Portugis atau negara manapun di dunia ini yang akan menjajah Indonesia tidak bisa bertembus Karena Indonesia bingkainya Islam Tapi tidak ada agama waktu itu Jadi Islam itu apa? Islam itu Jangan yang lurus atau apa gitu? Islam itu bahasa Arab Berbeda dengan kata selamat Selamat itu dari kata sin, lam, dan mim, salima Salama ya selimu Akhirnya selamat Kalau Islam alif, sin, lam, alif, dan mim Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya berserah diri Oh, berserah diri Kalau agamanya sendiri? Kalau agama bukan Bukan berserah diri Bukan berserah diri Nah agama itu bahasa dari sang sekerta Tidak artinya tidak Agama artinya kacau Oke Agama artinya tidak kan? Kacau Jadi kalau dinulislam diartikan sebagai agama Islam berarti Tidak kacau berserah diri Kira-kira nyambung Tidak kacau berserah diri Iya, iya Atau agama mah jangan yang lurus mungkin ya judulnya Agama itu lebih kepada sesuatu rule atau aturan Dimana supaya manusia tidak kacau Oh, oke Tapi tidak berhubungan ada korelasinya dengan Islam Jadi Islam bukan agama Karena tidak ada korelasi Iya, iya Islam itu adalah din Kalau agama lebih kepada istilah syariat Oke Tapi kan ini hubungannya dinulislam Kenapa diartikan agama Islam? Oke Kalau syariat Islam Iya Ya boleh dikatakan Oke Tidak kacau berserah diri Iya, betul-betul Tapi kalau dinulislam diartikan agama Islam Itu kurang tepat Iya Jadi misalnya mengatakan Nabi Muhammad bukan agama Islam Bukan berarti mengatakan Nabi Muhammad bukan Islam Bukan Iya Tidak ada embel-embel agama Oke Jadi karena agama inilah yang membuat Islam hancur Jadi ini Belanda akhirnya mengutus salah satu orang yang cerdas Bernama Dr. Snoop Hagrani Belajar ke Mesir dan mempelajari kelemahan Islam Akhirnya dia menemukan satu kata Yaitu din diubah menjadi agama Oke Itu sama seperti mengambil satu bau baling-baling helikopter Iya Dia gak akan melakukan apa-apa Tapi ketika baling-baling itu terbang Ketika helikopter terbang lama-lama Iya Oleng dan berantakan Iya Dan itu kelihatan Oke Islam sekarang berantakan Oke Gara-gara apa? Agama Iya Coba hilangkan agamanya Iya Islam aja ya Langsungnya bisa dikawah langsung Lagi kalau misalnya mau ngambak Oh berarti Anda bukan orang Indonesia dong Kalau misalnya Anda tidak beragama Maaf Iya Indonesia Pancasila nomor satu itu ketuhanan bukan keagamaan Oke Kan bunyinya ketuhanan yang maha Esa bukan keagamaan yang maha Iya 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 Ketuhanan Iya Iya Iman bisa menyatukan semua manusia Iya Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi Iya Yang penting dia iman Tapi agama memisahkan Oh Majusi itu mungkin Iya Oke Agama itu Makanya agama tidak pas kalau diartikan sebagai untuk Islam Islam Jadi dinul Itu bukan agama Oke Lebih kepada tepatnya kepada jiwa Oh Malik yaubidin Allah menguasai hari Pembalasan yang dibalas setelah mati apanya? Jiwanya Jiwanya Yang kembali kepada Allah apanya? Jiwanya Jiwanya Makanya Inadina indaullahil Islam Bahasa Arabnya adalah Sesungguhnya jiwa Yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah Diri Kinten-kinten pas tutah Pas pisan Juara terbuka Inadina indaullahil Islam Jadi saya tidak menyalahkan Islamnya Ini yang salah Kenapa kata-kata agama masuk Menjadi virus di dalam Islam Nah agama bagi saya adalah Corona Virus-corona Yang merusak Nah itu Nabi Muhammad bukan agama Islam Maksudnya bukan berarti Nabi Muhammad bukan Islam Tapi bukan agama Karena agama ini ibarat benaru atau ibarat virus di dalam Islam Oke Berarti Nabi Muhammad ini Islam ya? Iya Tapi bukan agama Agama Kan wa'ana minah muslim Dan aku berserah diri Tidak ada agama Nah kan kan pernah ngeliat di videonya Kang Herman ini Baru-baru Ya siap Biar lejatnya Terhadap tegang juga kan 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 Nah kan kan pernah ngeliat di videonya Kang Herman Setelah wafatnya Almarhum Nabi Muhammad S.A.W. disini 300 tahun kemudian baru keluarlah agama Itu apa betul atau gimana? Ya benar Berarti Nabi Muhammad sendiri bukan agama Islam Tapi Islam mungkin ya? Islam Tapi bukan agama Karena Islam itu berserah Dan yang diserahkan itu adalah jiwanya Jadi din itu lebih tepat diartikan sebagai jiwa Karena di dalam hadis juga ada yang dikatakan Nah idat aja wajabduhu Faka malani spahuddin Jika menikah hamba-hambaku Maka disempurnakanlah setengah dari jiwanya Bukan setengah agama Masalah Bu Anang Separuh agamaku pergi Soalnya itu kan separuh setengah jiwa kan? Bukan separuh agama Terbuka kan? Terbuka 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 Berarti agama itu dibuatnya sama manusia juga ya? Bukan Agama itu adalah akal Oh akal Ya bisnis ketakutan Ketakutan apa? Kemelekatan begini ya? Nah itu Akhirnya terjadi banyak bisnis di dalamnya Oh Dulu mah Nabi Muhammad Usaha dipakai dakwah Sekarang mah dakwah dipakai usaha Usaha Kembali Karena dengan agama Maka banyak celah untuk bisnis Bisnis Sekarang itu bisnis lah Apa ya? Bukan agama politik Iya kan? Berarti agama-agama Islam-Islam Yang lebih pangkatnya lebih edan Berarti ya Islamnya ini Berarti seluruh umat yang ada di bumi ini adalah Islam Berarti ya Nah Islam itu pitrah Pitrah itu Kan di dalam ayat itu juga Islam ya lu walayu la'lay Islam itu tinggi dan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Islam Jadi Islam itu derajatnya tinggi Islam itu adalah bahasa Aram Berserah diri pada Allah Bahasa kitanya apa? Indonesia nya Dharma Dharma Bahasa Sunda Iya iya Eling-eling mangka eling Rumingkang di bumi alam Dharma Wawayangan Baik Oke Padahal kita udah seluruh Islam loh Dari dulu Kalau secara ini kan akademisnya Apakah itu bisa dibilang agnostik? Yang mana Langsung Islam itu Kayak misalnya ya Kan ada ya Ada syariat Nah bahasanya kan Apakah langsung ke Allah aja sendiri Itu agnostik atau Masih ada tetap silsilah Ada antara-plantaranya juga itu Kalau masih ada istilah sebutan Agnostik Atheis Agama Itu kan kebutuhan manusia Oke Seperti misalnya nama siapa? Ken Ken Saya nama Herman Jambek Itu kebutuhan saya kan Kebutuhan manusia Oke Nah sedangkan Tuhan Tidak memiliki kebutuhan itu Nah begitu pun Islam Iya iya Islam kan udah tinggi Lebih dari apapun Tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan sebutan Jadi kebutuhan sebutan Itu adalah kebutuhan manusia Bukan kebutuhan Tuhan Sedangkan Islam itu sendiri Ada tunggal Yang tidak membutuhkan apapun Nah ketika muncul Kelompok-kelompok Pembela Islam Hei Aiman Nisah Membela Islam Justru Islam yang akan Membela manusia Bukan manusia yang membela Islam Dan kalau manusia membela Islam Kalau ada Islam Pembela Islam Berarti itu sama saja Orok Ngurus ibunya Anak kecil ngurus ibunya Harusnya kan ibunya Ngurus anak kecil Berarti kita yang dibela Islam Lah iya Islam itu ibaratnya ibu Islam itu di atas segalanya Oke Dan saya tidak mengatakan Nabi Muhammad tidak Islam Nabi Muhammad di Islam Tapi dia tidak beragama Agama sama pirusnya Oke Panyakit gitu Berarti zaman Nabi Muhammad dulu Belum ada agama dong Agama Islam bukan ya Bukan kelompok atau apa Islam aja gitu ya Jangankan zaman dulu Nabi Muhammad sekarang aja Kalau ke Arab gak ada agama Bahkan di Arab juga Gak ada gelar haji Cuma di Indonesia Gak ada gelar haji sama Malaysia kan Ya padahal diborong aja ya Sholat Jakarta Haji usir Kan itu kan tukang gelar Itu maksud perbuatan Kalau misalnya Haji jadi gelar Kenapa dulu Muhammad tidak nabi Haji Muhammad Nah ini masih aneh gak Jika itu aja ya Tukang hubur naik haji Tukang hubur naik haji Ya ya Takang ada kedua Itu benar ya Berarti klasifikasinya Apakah yang dilihat kan Kenyan pernah melihat juga Kang Ini di Di filmnya Kang Islam itu ternyata modern Modern Budaya Ya Tapi sementara ini Malah jadi kelihatannya Islam itu Malah old school Keliatannya Nah Sebetulnya kan Modern sebetulnya ya Nah itu gimana kan Hubungannya dengan Budaya dan tradisi Oke 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 Orang belum bisa Membedakan Apa itu budaya Dan apa itu tradisi Oke Kalau budaya Adalah sesuatu yang lebih luhur Budaya itu adalah Islam Itu sendiri Penciptaan budaya itu Enggak Islam itu sendiri Oke Islam itu akan melahirkan Buda Budaya Budi itu sesuatu yang Dari dalam Iya Bahasa Indonesia kan Iya Iya betul Bahasa alamnya Dinul Iya Daya adalah kreasi Atau karya cipta Yang dihasilkan keluar Iya Nah berkesenian Ini adalah budaya Oke Kreasi dari budi Atau inner diri Iya Keluar menghasilkan karya Ini adalah budaya Budaya Nah Nabi Muhammad Menghasilkan kreasi Menjadi contoh Bagi umat Islam Itu adalah budaya Budaya Itu lahir dari Penyerahan diri Padahal Allah berarti Dari Islam Melahirkanlah budaya Budaya Namun kalau diikutin Mengekor Iya Yang namanya mengekor Kan bukan manusia Ada ekornya Oh gitu Nah kalau mengekor Itu bukan lagi budaya Jadi apa? Jadi tradisi Oh Tradisi Jadi tradisi dengan budaya Budaya beda ya Iya Kalau budaya Berkembang dan fleksibel Mengikuti perkembangan zaman Oke Jadi budaya itu selalu baru Oh Selalu update Iya update Iya kan Bukan update Iya Masa Tuhan gak update Kalau begitu ketinggalan Betul 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 Iya kan Sekarang lucu kan Orang Indonesia Ke Arab-Araban Iya Orang Arab Ke Barat Baratan Sementara orang Barat Ke Indonesia Indonesia Oh Juta belit Kan Kan Harusnya kan update Iya Tuhan aja update Bahasa Tuhan update itu Bahasa Arabnya adalah Mujadid Allah itu Mujadid Selalu memperbaharui Iya Selalu lebih bijaksana Nah kalau kita mundur ke belakang Maka kita terbelakang Makanya Masyarakat agama itu adalah Masyarakat tradisional Sedangkan Denul Islam Jiwa yang berserah diri Itu adalah masyarakat-masyarakat Modern Modern Subhanallah Jadi dia tidak mau menerima Pembaruan Pembaruan Apa bedanya Iblis dengan malaikat Iblis mah jahat Malaikat mah baik Bukan Apa itu Malaikat mah modern Iblis mah tradisional Jadi gubahan Karena gini Ketika Allah hendak Menciptakan suatu kreasi baru Yang disebut Adam Sebetulnya bukan wujud Adam itu ruhani Nah Iblis yang lebih dulu diciptakan Dia tidak mau menerima Pembaruan Makanya Saya katakan Iblis itu tradisional Tradisional Tidak mau maju Berkembang pikirannya ya Jadi Tukangnya mundur Tukang Malaikat ke depan Oke Siap Makanya itu perbedaannya Antara tradisi dan modern Modern Antara budaya Dan tradisional Iya Makanya Tapi saya tidak menyalahkan Masyarakat tradisional Seperti contohnya Ketika Kereta pertama kali Datang ke Amerika Orang Amerika Indian kuno Menentang Adanya kereta Sampai Kereta dicabutin Terus Orang-orang pada Terentang di kereta Saya lebih baik Mati katanya Terlindas kereta Daripada Menggunakan kereta Saya menggunakan kuda Jadi kuda nanti musnah Kalau gak ada kereta Itu kan tradisional Tradisional Sama seperti Telepon ketika Datang ke Arab Itu Seh-seh di Arab Yang monoton Yang tradisional Mengatakan bahwa Ada setan Di dalam kabel Telepon itu Karena katanya Bagaimana bisikan Itu bisa sampai Akhirnya Ada seorang Seh yang menjawab Setan takut Ketika Manusia Mengatakan Lahaulah Walau Saat Lahaulah Dia sudah Kabur dari tempatnya Nah bagaimana Ini dikatakan setan Coba anda Dengarkan dari situ Saya akan bicara Nah saya ini Mengatakan Lahaulah Sampai kan suara saya Sampai Ini bukan setan Ini teknologi Teknologi Tidak ngerima saat itu kan Jadi Pembaruan Pasti akan selalu Ditentang Begitupun saya Saya sebetulnya Membuat suatu Pembaruan Cik atau Agama Picin Islam aja Gak usah Pakai asalah Agam Bukan saya Mengatakan Nabi Muhammad Bukan Islam Tapi Muhammad Bukan agama Makanya Kenapa Alien gak mau Turun ke bumi Rewas Alian agamamannya Naon Jangan-jangan Tuhan pun Kenapa Tidak mau Datang ke Indonesia Ditanya Di Allah Agamanya Nga Allah Jadi Agama itu Adalah kebutuhan Manusia Yang masih Tradisional Kalau mau Nusa Maderoan Udah gak menggunakan Akang tadi Udah ngobrol-ngobrol Masalah manusia Manusia Terus pernah Gadengar juga Ada perbedaan Yang namanya Orang Dan manusia Apa itu Teknologi Perbedaannya Orang dengan manusia Seperti Perbedaannya Jelema Dan manusia Oh jelema Jelema Dan manusia Jelema itu Bahasa Sundanya Orang Orang Oke Jelema itu Masih jelemaan Dari batu Tumbuhan Hewan Jatan Itu masih Jelemaan Sedangkan manusia Dari bahasa Bahasa Sunda Yaitu Bangsa Tanah Sa air Yaitu manusia Itu orang yang Membumi Yang sifatnya Seperti bumi Meskipun Diyak Dia tidak Merasa terhina Yang sifatnya Seperti air Meskipun Di tempat datar Dia tetap lurus Partikal Air kan Kalau dibawa Tetap lurus Digebuk Dia tidak akan Tergores Soal digores Sebentar Dia akan kembali Ke wujud semula Tanpa sakit hati Ketika ada orang Aduh saya emang Nyeri hati Merasa terhina Islam dihina Lah salah sendiri Kenapa Diangkut Rasa hinanya Kenapa diaku Rasa 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 penghinaannya Karena apa Tidak ada Satupun yang dapat Menyakitimu Kalau kamu Tidak mengizinkannya Orang merasa Tersakiti Merasa terdolimi Karena dia Mengangkut Diaku Kemelkatan Dari sini Pernahir Ke dunia Kita gak bawa apa-apa Makanya kenapa Bagi lahir begini Sagal diangkut Agama diangkut Tadi aku Nyeri hati Dari aku Kalau misalnya Kita lepas Ya Orang menghina Gak berasa terhina Makanya Kata orang Emang gak takut Katanya dijatuhkan Sekarang kan Emang lagi in Katanya Saya gak berasa Takut dijatuhkan Kalau saya lagi tiarap Saya lagi tiarap Orang dijatuhkan Itu lagi berdiri Kan saya lagi tiarap Misalnya Saya lagi tiarap Kang Kalau ini Kang Apa Misalnya Mau konsultasi Akang Akang itu ada Dimana sekarang Saya sebetulnya Tinggal di Indonesia Oke Di dunia Tapi itu dia Di Indonesia Tepatnya di Cibadak Nagrak Sukabumi Nagrak Utara sih Sekarang Kebetulan saya bikin Tempat Untuk Khusus gathering Dan disana juga ada Pilanya Ada sawahnya Oke Jadi kalau misalnya Mau konsultasi Ya kesana aja Tapi jangan Tanya konsultasi Masalah Kulit dan duralin Gitu Tanya di luar jangkauan Gitu ya Kejiwaan Berhubungannya Dengan Spiritual Dan kesadaran Kalau misalnya Hal-hal lain Misalnya Aduh Saya kasih lupa Berobat Oh maaf Saya bukan dukun Oke Biasanya ngedukun Mengeduk-duk Dengan lungkun Oh gitu Kesadaran Kejiwaan Terus menjadi Sesuatu yang Benar-benar Lebih Saya lebih Menantar kepada Orang Untuk menjadi manusia Oke Karena banyak orang Tapi belum tentu Jadi manusia Makanya panggilannya juga Ya Ya Hey orang Orang Yang Beriman Tapi belum tentu Jadi manusia Makanya Ada istilah Di dalam Quran Minal jin nati Wan nas Nas itu hati Kalau jin itu pikiran Jadi pikiran dengan hati Harus selaras Jangan sampai Allah Akbar Salat Pikiran kemana Hatnya kemana Minal jin nati Wan Masalahnya ketika Kita dikunci Mati dikunci Sampai setelah Buku lagi Akhirnya sampai Lupa Sabar Rokanya Berarti Jin dan nasnya Belum Belum selaras Kang Menanya lagi Kalau kata Kang Iman dulu Atau sholat dulu Kalau menurut saya Sholat Itu adalah Kewajiban Tapi bukan Kewajiban sholatnya Wajibnya sholat Jadi gimana Gini nih Wajibnya sholat Adalah Berbudi pekerti Yang luhur Dan berahlak Yang baik Itu wajibnya sholat Kayak gini nih Saya Ken-ken Motongin Kayu Atau misalnya Ken-ken nyuruh Yang kerja Ken-ken Motongin kayu Ketika yang Motongin kayu Ditanya Lagi apa Lagi motongin kayu Nah ditanya Buat apa Kayu itu Kalau dia Seorang yang Pinter Dia pasti akan Menjawab Ini buat Meja Buat Kursi Atau buat Apapun Berarti ada Tujuan Jelas Ini ketika Disuruh Motongin kayu Lagi ngapain Motongin kayu Buat apa Ya gak tau Pokoknya disuruh Motongin kayu Berarti dia adalah Kuli 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 Dia gak tau Tujuannya untuk apa Makanya sekarang Banyak orang yang Sholat tapi kuli Oke Kuli untuk mendapatkan Surah Tapi gak tau Wajibnya Sholat Tanhan Pakwan Munkar Mencegah perubatan Kejian Dan Munkar Nah kalau orang Sudah berbuat baik Sholeh Ya berarti Sholatnya udah bener Iya bener Bener kan Tapi kalau kadang Iman dulu Atau sholat dulu Yang pertama Harus iman dulu Oh iman dulu Kenapa harus iman dulu Karena bagaimana Orang kontak dengan Tuhan Kan sholat itu artinya Terhubung Keyakinan Kalau kita tidak punya Keyakinan Keyakinan Sekarang gini Bertemunya Kan ini kan sholat Betul Ini sholat 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 Bertemunya Saya dengan Ken Karena kita memiliki Satu frekuensi Iman yang sama Berarti iman dulu Akhirnya sholat Sholat Oke Memiliki keimanan yang sama Akhirnya ketemu Bagaimana bertemu dengan Tuhan Kalau tidak iman Iya betul Kalau kan-kan Misalnya suka bumi Nanti boleh gak Sambil ngobrol Terus masukin Kayak gini lagi Ketempat takang Boleh gak kan Boleh Alhamdulillah Kalau dibahas pisan ini Bisa dua hari dua malam Atau dua tahun dua abad Kan-kan juga sampai Ternana Terbelalak Dan bergetar Nah ini yang disebut kiamat Oke Maksudnya gimana kan Kan di dalam surat kiamat begini La uksi mu biomil kiamat La uksi mu binas silawamah Iya kan Tidak diragukan Kiamat itu dekat Dan tidak diragukan Banyak orang pada zaman itu Yang suka mencelak Seperti sekarang Orang piram Membicarakan saya Itu kan berarti nafsu lawamah Iya iya Lah bagaimana kiamat Suatu kehancuran Kalau masih banyak orang Yang suka mencelak Mencelak Berarti banyak orang hidup Oke Terus di ayat selanjutnya Dan ketika mata terbelalak 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 Bukan berarti melalak Seperti begini Tapi Melalai teknologi Oke Terbuka Bawasannya Ini sekarang keras Kiamat Iya lah Karena kiamat itu artinya Kebangkit Kebangkitan jiwa Bukan kehancuran Bukan Kiamat itu dari kata Komayakumu Artinya berdiri Kiamu layo Bangun tengah malam Kiamu hubinapsi Berdiri disini Berarti kiamat Artinya kebangkitan jiwa Berarti hari ini Saya kebenaran lagi kiamat Lagi kiamat Terbuka lagi kelahiran Mata terbelalak Iya terbelalak Bergitar Jadi sekarang mudah Nyimpang Kebanyakan kiamat itu Biasanya kan banyak dalil Yang mengatakan Saya pas ngomong dalil Langsung Wow Apakah saya bisa Tapi kebanyakan Langsung enak Langsung Kedeter Komayakumu Kalau yang dalil luar Kebanyakan dalil Dalil Kalah dalil Gelut Itu kan solusi Itu Kalau jadi debat Kalau dalil Langsung gelut Tapi ini masuk logik juga Terus ngegete Terasanya Alhamdulillah Lebih alami Itu namanya vibrasi Vibrasi Siap Aduh makasih banyak Akang udah datang Kesini mampir Itu kehormatan besar Terus dapat ilmu juga Buat ken-ken Terus mudah-mudahan Buat Dapat ilmu juga Untuk Brother-brother Ken-ken yang Nonton disana Terus jangan lupa Kalau mau ngeliat Apa Youtube-nya Ini Herman Jambet Disitu Edan semuanya Akang Makasih banyak Sama-sama Dan sukses Sama-sama 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 Terima kasih Oke